Pak Amir, Pak Budi Hertono, Bu Maike, para dosen, serta kuliah tamu. Dan saya ucapkan selamat datang di kuliah tamu mata kuliah ekonomika dan ekonomika pagi hari ini. Sebelum membuka acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Karina dari Teknik Industri Angkatan 2019 yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Dan perkenankan saya untuk membacakan random untuk acara pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Departemen Teknik Mesin dan Industri, lalu sesi materi oleh Bapak Hidayat Amir, mohon maaf, dilanjutkan sesi diskusi dan tanya-jawab, serta dokumentasi dan penutup. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sesi sambutan dari Kepala Departemen Teknik Mesin dan Industri, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Budi Hartono, SP, MPM, PhD, IPM, ASEAN-ENG, selaku Kepala Departemen Teknik Mesin dan Industri. Kepada Bapak Budi Hartono, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Hidayat Amir, Bapak Amir, Kepala Pusat Kepijakan Ekonomi Makro, Badan Kepijakan Fiskal KMGU, beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati, Ibu Dr. Nur Maika Nurmasari, dosen pengampu mata kuliah ekonomi dan teknologi ekonomi, Program Studi Teknik Industri Universitas Gajah Mada, Ibu Bapak dosen Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gajah Mada, rekan-rekan mahasiswa dan audiens yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur, Alhamdulillah, sehingga pada hari Senin pagi yang membahagiakan ini, kita bisa bertemu untuk satu acara yang sangat-sangat menarik, karena kita Alhamdulillah bisa menghadirkan salah satu pengambil kebijakan dari KMGU, Pak Dr. Hidayat Amir di sini. Kami ucapkan terima kasih, Pak Amir, atas kerauhannya, meskipun hanya secara online. Beliau akan menyampaikan paparan dan diskusi terkait dengan kondisi makroekonomi dan respon kebijakan selama pandemi. Tujuan kami dalam mengundang Pak Amir, seperti yang telah disampaikan Ibu Maika tadi, adalah tentunya untuk belajar dari para ahli, dan juga sekaligus praktisi pengambil kebijakan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan makroekonomi. Mungkin memang sedikit mengejutkan kenapa anak teknik belajar makroekonomi, tapi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa pada akhirnya rekan-rekan di teknik industri akan banyak yang bekerja dan dekat sekali dengan ekonomi, dengan finance, dengan policy, dan seterusnya, sehingga pemahaman terkait dengan makroekonomi menjadi salah satu hal yang penting. Pandemi ternyata justru memberikan kesempatan pada kami untuk bisa mengundang Ibu Bapak dan ahli dalam hal ini, tentu Pak Amir juga yang mungkin akan sangat sulit untuk bisa dilaksanakan pada saat kondisi biasa dengan metode yang biasanya. Dan kami berharap Departemen Teknologi dan Industri akan dapat meningkatkan kerjasamanya dengan Kementerian Keuangan. Cukup banyak kerjasama yang telah kami lakukan di UGM, tapi kedepannya mudah-mudahan akan semakin meningkat dan semakin meningkat, terutama kaitannya dengan kesempatan untuk adik-adik mahasiswa untuk kerja praktek mungkin, untuk job training, melakukan riset, dan juga tentu untuk lulusan-lulusannya. Dari kami, kami ucapkan terima kasih juga untuk para panitia yang telah kutus saya keras, Bumeget, sehingga hari ini kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan. Terima kasih dari kami. Sekali lagi, kami ucapkan, mohon maaf sekiranya ada kekurangan dari kami di Departemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Budi Hartono atas sambutannya. Sesi berikutnya adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat Amir, SEMSA, PhD. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sekilas background dari Bapak Amir. Bapak Amir menempuh pendidikan diploma 3 akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1996. Kemudian gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000. Gelar Magister Sains Ekonomi atau MSA dari Universitas Indonesia pada tahun 2004. Dan dilanjutkan gelar Doctor of Philosophy atau PhD bidang ekonomi dari Universitas University of England. Australia pada tahun 2012 dengan topik penelitian Tax Policy Growth and Income Distribution in Indonesia. A Computable General Equilibrium Analysis. Selanjutnya, perjalanan karir PNS di Kementerian Keuangan beliau dimulai sejak tahun 1995. Lalu pada tanggal 21 Agustus 2017 beliau ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLP, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kemudian pada tanggal 29 November 2019 beliau ditunjuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Telah hadir pembicara kita yang luar biasa. Bapak Amir, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, sepertinya Bapak Amir sudah sangat bersemangat ya Pak pada pagi ini. Siap, siap. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan juga kepada para peserta kuliah tamu untuk dapat mencatat dan memperhatikan poin-poin yang nanti akan disampaikan saat sharing session dan juga untuk peserta yang ingin bertanya dapat melalui slido.com dengan kode hashtag EkoTag. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mengikuti session ini. Lalu kepada Bapak Amir, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mak Karina, Mas Budi, Mas Maggot, saya sebut Mas Blah, ya, biar lebih. Sampai pakai terlalu formal-formal terus gitu. Ong di kampus kesempatan saya untuk relax gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya kesempatan untuk silatuh rohim dengan sivitas akademika di UGM Fakultas Teknik Mesin dan Industri. Oke, mungkin perkenalan, saya sebetulnya cukup dekat dengan UGM. Saya tinggal di Purworejo, di SMA, saya sering motoran gitu. Dulu sering main ke gelanggang, masih zamannya ada buka sebelum rame-rame itu, rindu di gelanggang, sering ada pidato-pidato yang luar biasa, itu zaman dahulu itu. Jangan, zaman 90-an itu yang ada pidato terbuka itu hanya di gelanggang mahasiswa UGM. Jadi saya sering motoran main kesan. Karena memang banyak senior yang di UGM dan sebagainya, walaupun kakak-kakak saya banyakan di ITB. Nah, makanya saya sering dulu ketika kuliah di STUN, main ke ITB, teman-teman di ITB juga sering nanyain, membombardir, nanyain akuntansi biaya. Ternyata teman-teman teknik belajar akuntansi juga. Mereka ternyata kalau bangun di teknik sipil, hitungan kosnya itu harganya harus clear benar gitu. Jadi itulah ilmu, sebetulnya banyak persilangannya. Apalagi kalau biasanya ada inovasi kalau ketemu kawin silang. Saya, Mas Budi, Mbak Maike, saya punya CGE model, dan saya terkenal di lingkungan CGE model karena saya membuat web base. Karena ketemu teman IT, dengan web interface itu, ternyata tinggal klatik-klatik dan lebih cepat. Buat mereka itu, wow, dan gagasan itu karena ada pertanyaan pekerjaan dan sering dimintain analisis dengan cepat gitu. Kalau saya harus buka laptop, running di laptop itu, software saya butuh sekali simulasi satu jam, begitu saya taruh di server, satu menit, satu simulasi gitu. Dan kalau sudah pakai web base kan tinggal klatik-klatik, perintahnya via handphone sambil ngopi-ngopi di kafe gitu. Hasilnya sudah saya buat grafiknya, tabelnya sudah dipilih gitu. Langsung bisa di-screenshot, tinggal dikata-katain di WA, kirim kepimpinan gitu. Dan itu menjadi satu temuan. Jadi saya merasa memang tidak terlalu aneh sebetulnya saya mau ngomong ekonomi, ilmu sosial di fakultas sekedir, karena sebetulnya multidisiplin itu membuat kita memahami konteks dan melakukan inovasi. Nah, dari ini saya coba akan cerita terkait kondisi makroekonomi Indonesia lebih spesifik ketika di masa pandemi. Mas Budi, Ibu Maike, teman-teman semuanya, gara-gara ada COVID, saya harus mempelajari COVID. Mempelajari epidemiologi gitu. Walaupun saya nggak menjadi ekspert, tapi at least saya diskusi dengan para epidemiologi. Karena kan kalau sekarang misalnya ditanya, Mas, perekonomian gara-gara mau seperti apa? Sebenarnya, sebelum ngomong ekonomi, saya cek dulu. COVID-nya itu mau seperti apa, pergerakannya. Karena sekarang kalau COVID-nya belum tuntas, orang didorong untuk melakukan aktivitas, ngeri juga kan gitu. Nah, ini kira-kira cerita itu yang ingin saya sampaikan. Oke, ini ada yang bisa share slide-nya ya. Monggo, lanjut. Lanjut saja. Nah, ini gambaran tahun lalu, 2020. 2020 itu awal tahun kalau saya flashback, itu dimulai dengan optimisme yang tinggi. Kenapa? Karena 2019 itu ceritanya trade war, trade war, trade war. Cina dengan Amerika bersaing. Melakukan persaingan dagang. Bahkan menyuntutnya perang dagang. Perang dagang namanya perang, kadang-kadang segala strategi. Bahkan yang enggak win-win kadang-kadang. Nyarinya kan win-win kalau perang. Bukan win-win. Jadi, gara-gara seperti itu, perekonomnya di 2019 itu agak tertekan. Karena value atau volume perdagangan antar negara itu tergantung. Terutama perdagangan yang berasal dari Amerika dan Cina. Dan itu dua negara besar saat ini. Sehingga karena nilai perdagangannya mengecil, aktivitas perdagangannya mengecil, sehingga mengganggu keseluruhan rekomunik. Itu yang terjadi. Yang lain, di Eropa ada ketegangan politik Brexit. Jadi, Inggris mau keluar dari Uni Eropa. Ketegangan-ketegangan itu mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam situasi yang tidak normal. Aktivitas ekonomi tergantung. Nah, awal tahun 2020, di Januari, semua itu berakhir. Tanda-tandanya ya. Amerika dengan Cina sudah ada deal. Oke, kita kurangi ketegangan berapa perang dagang. Brexit sudah mulai ada transisi, sudah mulai ada kejelasan. Nah, akhir Januari, tahun baru Cina, saya mendengar ada coronavirus. Nah, kita sudah mulai, saya terus mulai, yang recall di saya waktu itu, oh, kalau ada coronavirus, mungkin mirip SARS, peluburung waktu itu. Karena saya researcher, saya akademia, think tanknya Kementerian Keuangan, BKF, badan perjagaan fiskal itu think tanknya Kementerian Keuangan. Saya coba browsing, dan saya analisis-analisis dampak SARS, dampak ke ekonominya, ke seluruh dunia. dan benar, karena kita mulai memahami itu, oh, oke, kita mulai ada asesmen-asesmen dampaknya. Saya coba browsing, ada beberapa artikel yang saya baca, paper akademik, paper journal. Terus kita sudah mulai melakukan asesmen dampaknya ke Indonesia, dan waktu itu, 5 Februari, pemerintah Indonesia sudah melakukan penutupan penerbangkan dari Cina-Indonesia. Kalau penerbangkan dari Cina ke Indonesia ditutup, implikasinya kan, orang dari Cina nggak bisa ke Indonesia. Padahal setiap tahun itu, ada sekitar 2 juta turis Cina datang ke Indonesia. Nah, memang itu ada implikasi ekonominya? Ada. Turis datang ke Indonesia, namanya turis kan mau belanja-belanja, mau ngambur-ngamburkan uang. Kalau nggak, ngambur-ngamburkan uang, namanya bukan turis. Datang ke Indonesia kan, dia mau belanja. Mau, mau senang-senang. Artinya, mau habiskan uangnya di Indonesia. Bawa uangnya dari Cina, dihabiskan di Indonesia. Itu kan artinya, ada income. Ada benefit bagi Indonesia. Kalau 2 juta, turis dari Cina, akhirnya nggak bisa datang ke Indonesia, berarti ada, loss of opportunity, yang ada benefit yang tadinya ada, menjadi tidak ada, itu hilang. Makanya waktu itu, kami sudah mulai bikin kebijakan, stimulus pariwisata. marketing pariwisata, buat mengganti turis yang dari Cina, nggak bisa datang ke Indonesia, diganti dengan negara lain, okelah datang ke Indonesia, diberikan berbagai macam gimmick marketing, biar datang ke Indonesia. Nah, cuman ternyata 2 Mei, eh sorry, 2 Maret, coronavirus itu, udah masuk ke Indonesia. Nah, waktu itu kita nggak ngerti, saya nggak ngerti, dan begitu sudah malu, mulai masuk ke Indonesia, dan ternyata penyebarannya, dalam Januari, Februari, Maret, itu sangat cepat, sudah mulai ada di Jepang. Saya Februari, udah masih jalan ke Jepang. Ada di Korea, ada di Middle East, ada di Eropa, berarti ini akan menjadi, di Suluban. Begitu masuk ke Indonesia, berarti Indonesia juga tidak steril. Artinya dampaknya, bukan hanya dampak dari Cina ke Indonesia, dampak seluruh dunia. Dan ketika kita tahu, bahwa penyebarannya antar orang, maka harus membatasi interaksi antar orang. Akhirnya orang diminta stay di rumah. Ketika orang stay di rumah, berarti tidak melakukan aktivitas. Ketika nggak melakukan aktivitas, itu berdampak ke preekonomian. Karena aktivitas itu ada nilai ekonominya. Ketika saya jalan ke kantor, saya berarti membeli bensin, ada pengeluaran untuk bensin. Ke kantor, ada makan siang di kantor. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu membawa multiplier di dalam aktivitas ekonomi. Ketika orang stay di rumah, dia mengurangi aktivitas. Mengurangi nilai atau aktivitas ekonomi. Dan benar, 11 Maret 2020, WHO mengungkakan ini pandemi. Itu pertama kali saya mendengar kata pandemi. Biasanya kalau ada penyakit menungkar, yang saya dengar itu epidemi. Nah, ternyata pandemi. Pandemi itu kejadian yang sangat besar, penyebarannya sangat cepat, berdampak meluas dan besar. Nah, dengan kata pandemi aja, sudah membawa meaning yang berbeda. Makna yang berbeda. Nah, semuanya menjadi sangat... Ini gambaran tahun 2020 menjadi seperti ini. Saya ngamatin harga minyak itu sejak tahun 2004, bantuin panggito. Baru sekali ini, ada harga minyak itu negatif. Harga minyak dunia negatif anggal 24 April 2020. Negatifnya gak tanggung-tanggung. Minus 37 USD per barrel. Artinya kalau Mbak Karina mau beli minyak, satu barrel, bukan bayar. Tapi malah disangoni 37 USD. Kan logikanya jadi jungkir balik, gak karu-karuan gitu. Kenapa seperti itu? Karena sumur minyak, kalau sudah mengalir minyaknya, tidak bisa langsung ditutupkan. Kalau ditutup, nanti mukanya lagi susah. Nah, terus kalau terus dialirkan, yang menjadi susah kan penyimpanannya. Ketika tempat penyimpanannya itu gak bisa menjual, karena orang gak butuh minyak. Saat itu lagi gak produksi, gak segala macam. Dia gak butuh minyak. Penyimpanannya penuh. Kalau penyimpanannya penuh, dibuang. Itu menimbulkan ongkos. Pencemaran. Jadi, dikasih 37 USD. Tapi itu memang hanya berlaku sesaat. Karena ada, tadi, ada situasi yang tiba-tiba supply-nya sangat tinggi ketika demand-nya terhenti. Hanya terjadi sehari. Itu untuk forward satu bulan penjualan. Jadi, tapi ini menandakan situasi yang benar-benar extraordinary. Situasi yang luar biasa. yang berbeda dengan normalnya. Jadi, memang tahun 2020 itu situasi yang normal. Mas Budi, Mbak Meike, dulu orang-orang sering nyebut, oh, itu hati-hati loh kalau tahun kembar. Tata perimbun begitu. Karena dulu Spanish flu itu 19-19 gitu kan. 19-18, 19-19. 2020, 2020, 2020 itu tahun kembar. Saya gak percaya, tapi. ini situasi yang luar biasa dan terjadi di seluruh negara. Baru kali ini gitu kan. Bahkan Ka'bah yang biasanya selalu ramai orang Tawaf berhenti jalan-jalan di Kota Basar yang tadinya sulit banget untuk dikurangi kemacetannya, pelengang, dan seterusnya. Semua tinggal di rumah. Saya lebaran juga di rumah. gitu kan, dan sebagainya. Kita semua recall itu semua. Itu kondisi yang benar-benar luar biasa. Dan kami di Kementerian Goangan, kami dengan BI, dengan UJK, LPS, waktu itu mikirin. Mikirinnya mikirinnya adalah kalau situasi begini, itu harus respon kebijakannya seperti apa. Maka akhirnya saya sebagai makroekonomisnya juga diminta melakukan assessment. Skenario perekonomiannya itu seperti apa? Proyeksinya itu seperti apa? Ini akan berlangsung berapa lama? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau hanya seminggu disuruh tinggal di rumah, asik-asik aja. Tiga bulan tinggal di rumah, asik-asik aja. Tapi walaupun itu saya pengen cerita ke teman-teman. Saking boringnya saya di rumah, saya berapa kali keluar, nyetir mobil sendiri hanya untuk keliling tol Jakarta terus balik lagi. Nyubang ngebut masih bisa enggak gitu kan. Jalanan kan sepi. Itu hanya untuk membunuh kebosanan. Bahkan kita sering guyonan rute jogging gitu kan. Ruang tamu, ruang dapur gitu kan. Itu rute jogging. Karena waktu itu benar-benar keluar enggak ada. Dan enggak boleh. Nah ini situasi-situasi yang benar-benar luar biasa. Dengan situasi seperti itu, dengan ilmu modeling yang saya punya, dengan teman-teman punya, kita coba STP. Kalau perdagangan antar negara tutup, border orang perjalanan antar negara tutup, bahkan bukan antar negara, antar daerah. Bahkan betul orang tetap makan minum. Beli baju buat apa? Kadang-kadang saya atasnya baju begini, bawahnya pakai sarung. Enggak ada yang melihatkan gitu kan. Karena setiap hari kerjaannya berikutnya. Artinya kita bisa melihat dampak ekonominya begitu besar. Nah ini kita coba lihat. IMF memperkirakan ketika di Januari pertumbuhan ekonomi 2020 akan 3,3%. Tumbuh 3,3% itu artinya nilai PDB tahun 2020 akan lebih tinggi 3,3% dibandingkan tahun 2019. secara global 3,3% itu relatif tinggi. Tahun 2019 itu hanya 2,8% 2,9%. Saya lupa anggap persisnya. 2,8% artinya lebih tinggi. Kalau pertumbuhannya lebih tinggi berarti dia gairah ekonominya membaik. Tetapi bulan April IMF memperkirakan pertumbuhannya bukan positif 3,3% tetapi pertumbuhannya negatif 3,0%. Di Juni bahkan dikoreksi ke bawah tahun. Dan waktu itu cara untuk melihat forecast-nya dengan model yang biasa sudah susah sudah berantakan ini yang dilihat pakai Google Mobility pakai apa pakai segala macam caranya sudah beda. Makanya dalam setahun saja IMF melakukan koreksi forecast saja berapa kali? 1,2,3,4,4 kali sampai jalan. Ini menandakan situasi yang memang luar biasa dan kami juga melakukan itu forecast itu perubahan berkali-kali bahkan let you know Mbak Karina dan teman-teman semuanya forecast yang dilakukan oleh teman-teman itu kita punya 5 senario walaupun mungkin kita sampaikan ke publik 3 atau 2 gitu kan itu seperti itu jadi kenapa kita perlu mem-forcast? karena kalau kita tahu gambaran yang akan terjadi di masa datang kita bisa memikirkan policy apa yang akan kita lakukan ini hanya memberikan gambaran saja saya akan percepat nah sebetulnya situasi up-ended di dalam perekonomian itu ya sering terjadi kalau yang suka cerita Nabi-Nabi cerita Nabi Yusuf itu ya akan datang masa sulit gitu kan maka bersiaplah gitu kan jadi masa sulit itu ya sering terjadi orang tadi pagu-pluk yang melanda dunia Spanish flu itu juga pernah terjadi satu abad yang silah ini gak usah satu abad 10 tahun yang lalu pun terjadi global financial crisis ketika trade itu volumenya pertumbuhannya negatif 10% tahun 2020 diperkirakan 9,6 tapi pertumbuhan ekonominya di 2009 itu hanya minus 0,1 global tahun ini diperkirakan minus 3,5 karena beberapa negara belum selesai realisasinya ini belum ada official realisasinya ini masih forecast di Indonesia Indonesia itu minus 2,1 estimasi kami waktu itu minus 2,1 2 sampai minus 1,7 minus 2,1 situasi pertumbuhan minus sebelumnya itu hanya tahun 98 di Indonesia jadi ini situasi yang memang luar biasa luar biasa ya oke lanjut saya akan percepat biar kita bisa diskusi panjang di belakang nah oke waktu itu bulan Maret Pak Jokowi presiden kita juga selangsung memerintahkan perintah beliau APBN 2020 disesuaikan fokusnya hanya tiga yang pertama menangani gangguan kesehatan karena pandemi jadi tidak boleh tidak boleh langkah penanganan kesehatan tidak ada uangnya jadi APBN 2020 langsung menjadi APBN situasi darurat maka muncul perbu yang jadi undang-undang nomor dua tahun 2020 fokusnya tiga hanya tiga satu menangani kesehatan yang kedua melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdamping kalau saya diminta kerja dari rumah penghasilan saya tidak berkurang tapi kalau orang-orang yang kayak misalnya waktu itu kan sempat viral ya ojek online disuruh tinggal di rumah ya dia tidak mendapatkan penghasilan kalau dia tidak mendapatkan penghasilan dia tidak bisa konsumsi hari itu kalau saya disuruh kerja di rumah gaji saya tetap utuh bahkan saya tidak keluar ongkos untuk transportasi jadi justru pengeluarannya tidak sebesar artinya kemampuan beli saya lebih tinggi tetapi buat orang yang kerja tidak bisa mendapatkan penghasilan tanpa keluar rumah dia tidak bisa konsumsi nah disinilah APBN harus melindungi mereka dengan pelindungan sosial dan yang rentan nah yang ketiga menjaga dunia usaha terutama UMKM dari kebangkutan masal atau PHK besar-besaran karena sama ini implikasinya ke rumah tangga tadi kalau dia di PHK tidak dapat penghasilan konsumsinya gimana jadi yang difikirkan memang survival mood orang bertahan dulu di awal-awal kita berpikirnya kalau situasinya lagi susah itu kayak musim kemarau ikan kalau di sawah saya anak-anak kampung biasanya main sawah ikan kalau musim kering itu masuk ke dalam tanah hibernit yaudah kalau lagi musim kemarau hibernasi aja nanti begitu sudah mulai datang hujan keluar lagi tadi yang saya bilang tinggal di rumah hibernasi 3 bulan sekarang sudah 1 tahun kemarin baru tapi kan gak semuanya tinggal di rumah ada yang bisa melakukan aktivitas sekarang kita udah mulai mengerti ini gambaran naik turun sudah mulai turun terus nih kita harapkan seluruh dunia tambahan kasus perharinya turun terus nih belum terpaling update baru 3 maut tapi saya punya pantauan saya punya tim yang mantau tiap hari nih teman-teman semuanya di Indonesia juga sama oke nah yang kedua ketika kita sudah mulai mengerti dulu kita gak ngerti sekarang kita udah mulai mengerti dan saya udah gak mulai gak terlalu takut saya berani keluar sekarang bahkan kadang-kadang saya makan keluar tapi nyari tempat yang aman ya di tempat terbuka yang memang jaga jarak gitu kan kalau lagi interaksi dengan orang pakai masker gitu ya jaga jarak selalu nyusi tangan 3M kita lakukan nah kalau orang yang sudah perlu TLI tes lacak isolasi orang dites kalau kita bareng dengan sama-sama orang dites dan semuanya aman ya aman tapi kalau kita ke ruang publik kita gak ngerti itu harus hati-hati 3M-nya atau memakai maskernya harus menjaga jaraknya harus gitu kan nah kalau sudah dites ada yang positif harus dilancang di tracing siapa yang dia bergaul dengan siapa karena ada kemungkinan yang berinteraksi juga dites juga namanya tes lancar begitu sudah ada yang positif dia di isolasi dan di treat 3T atau PL kalau semua yang positif terisolasi sebetulnya yang tidak positif bebas melakukan aktivitas nah ketika kita sudah mulai mengerti ini kita sudah mulai tenang itu yang membuat mulai pertengahan tahun 2020 forecast ekonomi mulai membaik kalau kita lihat tadi ya karena tadi orang sudah mulai bisa melakukan kompromi bisa melakukan aktivitas dengan tetap menjaga agar penulangan COVID-nya tidak meningkat ya itu dan terus dilakukan cuma kapasitas testing tiap negara beda-beda negara seperti Indonesia akan susah makanya waktu itu bantuannya ada jangan mudik deh kita bantu dengan sembako gitu kan itu karena kita melihat seperti itu oke nah faktor lain yang sekarang penting adalah namanya vaksinasi nah vaksinasi Indonesia juga tidak mau ketinggalan karena negara kita penduduknya banyak dan kita tahu tahap awal vaksinasi itu perlombaan untuk mendapatkan supply constraint keterbatasan constraint maka kita berusaha melakukan negosiasi sejak paling awal termasuk kita juga membangun vaksinasi buat apa? karena gini kalau kita melakukan vaksinasi lebih early dampak ekonomi akan lebih besar kalau kita tertunda opportunity loss-nya akan menjadi lebih besar maka kita ingin dilakukan itu dan itu dilakukan kepada publik secara gratis nah tetapi vaksinasi itu tidak satu-satunya sekarang kalau kita tahu ada vaksinasi orang yang sudah divaksi dia tidak tertular tidak menularkan terus tadi TLI tes lacak isolasi terus diperkuat teman-teman kalau melakukan aktivitas 3M ini pasti COVID-nya akan segera berakhir kalau COVID-nya sudah mulai menurun gitu kan kalau katakanlah di Indonesia tambahan harianya kalau cuma tinggal 5 orang per hari gitu kan jadi sebentar lagi pasti hilang kalau sudah hilang berarti kita sudah melakukan aktivitas normal sebelum melakukan aktivitas normal ya kita melakukan kompromitan melakukan kompromitan kenapa? kalau kita diamkan terus juga kan tadi ada ada batas yang tidak bisa diskusi waktu itu terus lockdown segala macam bahkan sekarang kita lebih dengan data yang lebih baik kita menggunakan namanya pengendalian aktivitas skala mikro PPKM sekatan yang buang-buang gitu PPKM kenapa? ya tadi sebetulnya tidak usah diisolasi satu kota kalau yang kejadian hanya di satu RT ya satu RT itu saja yang dibatasi kalau Mbak Karina doang yang positif mudah-mudahan tidak Mbak Karina yang coklat yang Mbak Karina yang diisolasi yang lain bisa biar tetap aktivitas kan gitu jangan semua satu kelas ini diisolasi nah ini kan butuh data yang lebih baik sudah mulai install peduli lindungi belum kalau sudah install peduli lindungi itu ter-tracking kemana-mana ada di lokasi red zone atau tidak ini teknologi tapi kan untuk memahami ini itu berwaktu untuk implementasi teknologi oke lanjut lagi saya akan berkali-kali ini terlalu banyak terminologi ekonomi yang nanti kadang-kadang susah juga saya menjelaskan tapi gambarannya begini tadi ya kalau namanya pertumbuhan ekonomi itu aktivitas ekonomi tahun ini dibandingkan dengan aktivitas ekonomi tahun lalu dengan hitungan monetary unit nah kalau aktivitas ekonominya mengecil ya dia pertumbuhan ekonominya negatif ya kita lihat itu di Indonesia misalnya yang biru itu pertumbuhan yang sebelahnya itu defisit defisit itu gini APBN tadi saya sampaikan belajar tahun 2020 difokuskan kepada tiga hal dengan kebutuhan ini kebutuhan belajarnya meningkat tetapi sisi penerimaan ya penerimaan itu sederhananya dari pajak dari sumber daya alam ketika tadi harga minyak turun kita jual minyak harganya lebih rendah penerimaan dari minyak naik atau turun? turun kan? penerimaannya turun pajak pajak itu dari aktivitas ekonomi kalau orang gak punya penghasilan ya gak akan dipajak kalau penghasilannya turun pajaknya turun nah darut dari sisi penerimaan turun sisi belanjanya naik ini divisitnya meledah kenapa ini dilakukan? ya karena kita butuh belanjanya kita butuh belanjanya gak apa-apa kita divisit saat ini untuk tadi melindungi yang tiga fokus tadi kalau enggak repot nih urusan kan? gitu ya kan? makanya semua negara itu divisitnya meningkat kita lihat semua dan Indonesia tadinya divisit kita sekitar 12% BDB harus meningkat menjadi 6% yang lain bahkan ada yang double digit dan seterusnya nah konsekuensi dari divisit kan ada pembiayaan gitu kira-kira ya nah muncul di bawah utang publiknya meningkat ya untung Indonesia utang publiknya gak terlalu tinggi hanya sekitar 30-an persen BDB sehingga kita punya ruang kalau kita naikin utang kita ya gak gede-gede amat gitu gak terlalu besar dibandingkan ini yang kita ya karena kita ya ini hal yang yang dalam konteks apa namanya kebijakan publik ini pilihan-pilihan kebijakan publik yang kita selesaikan saat ini dengan harapan kita menjaga sustainability kita di masa yang akan datang termasuk sebesar mobilitas pembangunan bayangkan kalau kita gak membantu UMKM dan dunia usaha kalau terjadi kebangkutan yang masal untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi pasca COVID itu menjadi susah ongkosnya jauh lebih besar secara ekonomi bukan ongkos perindividual saja tapi ongkos oportunitas dalam perekonomian secara oke lanjut next ini yang disebut dengan PMI oke kita sebagai saya sebagai analis saya butuh data-data untuk menunjukkan apa sih denyut perekonomian nah kita butuh data yang disebut dengan leading indicator leading indicator itu data yang muncul lebih awal bisa dijadikan acuan akan terjadi seperti apa nah yang kita ini contohnya PMI itu singkatan dari purchasing manager index jadi para manager pembelian perusahaan manufaktur pabrik perusahaan pembeliannya manajer pembeliannya ditanya disurvey secara rutin bagaimana pembelian kamu meningkat atau menurun nah kalau pembeliannya meningkat kalau perusahaan manufaktur beli barang yang dibeli apa bahan baku kan untuk produksi kalau dia beli bahan bakunya meningkat berarti akan melakukan produksi ketika dia mau melakukan produksi berarti ada ekspektasi akan ada sale ada penjualan dia gak mungkin produksi kalau gak akan ada yang beli gitu kan nah kalau dia mau produksi akan ada penjualan dia beli kan beli dulu baru produksi baru penjualan kan gitu kan kalau kita mau mengestimasi perekonomiannya saat terjadi penjualan ini ada pembelian dari perusahaan manufaktur ini diding ini datang lebih dulu kalau perusahaan manufaktur pembelian bahan bakunya meningkat berarti perekonomian ke depan akan membaik sederhananya seperti itu ini namanya leading indiket kita melihat bahwa semua negara sudah melakukan meningkatan artinya perekonomian akan membaik walaupun sebagian akan yang mulai turun lagi ini namanya indeks kita susun kalau di atas 50 itu artinya lebih baik atau ekspansi produksinya akan meningkat kalau di bawah 50 berarti lebih rendah sebetulnya ini kayak 100 orang ditanya pembelian naik atau enggak naik atau turun jawab naik di atas yang lebih banyak berarti di atas 50 kira-kira seperti itu ini melakukan indeksasi saja tapi ini jadi leading indikator yang menunjukkan bahwa perekonomian akan membaik di masa yang akan datang biasanya legendnya berapa lama beda-beda ada yang 3 bulan 6 bulan kan tergantung jenis tapi ini bisa menjadi indikator itu lanjut next nah yang lain ini harga-harga sebelah kiri harga komoditas juga meningkat kalau harga komoditas meningkat berarti banyak orang yang minta beli barangnya segitu oke makin banyak yang minta dia harganya meningkat lagi oke nah indeks pasar keuangan ini juga IASG sudah mulai meningkat nilai tukar sudah mulai stabil yang tadinya di bulan maret april itu sempat nilai tukar rupiah itu dolar sampai hampir 17.000 rupiah jadi ketika ada situasi yang 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 worrying terjadi volatilitas biasanya di indeks-indeks sektor keuangan ya ini contohnya seperti ini nah sebelah kiri bawah itu invasi invasi masih relatif rendah karena tadi orang demandnya permintaannya konsumsinya masih relatif nah ini yang perlu kita dorong kenapa karena kelas menengah kayak saya yang biasanya traveling saya gak traveling konsumsi transportasinya berkurang yang biasanya konsumsi makan minuman restoran sering menjadi berkurang ini contohnya jadi ini yang perlu didorong nah sebelah kanan bawah itu indikator perbankan kalau yang atas dulu itu yang 11,26 itu namanya DPK dana pihak jadi perbankan memegang dana masyarakat itu disebutnya dana pihak sederhananya itu simpanan orang-orang dan perusahaannya ada di bank kalau simpanannya meningkat artinya apa uangnya gak di bank ya kan itu sejalan dengan yang bawah permintaan kredit turun jadi uangnya di bank termasuk simpanan tadi masyarakat kelas menengah atas gitu kan saya biasanya penghasilannya katakanlah 20 juta biasanya konsumsinya 15 juta karena saya stay di rumah hanya konsumsi makanan dan macam-macam konsumsinya hanya 10 juta nambah tuh saving saya di perbankan gitu kira-kira seperti itu nah gambarannya sehat gak sih ya kalau semua orang uangnya nyimpan di bank gak disalurkan ke kredit tidak dipakai untuk konsumsi artinya gak ada aktivitas ini yang pemerintah juga sudah mulai melakukan stimulus contohnya misalnya dengan diskon pajak kendaraan bermotor ya biar teman-teman beli gitu atau diskon pajak untuk perumahan itu betulnya stimulus ya insentif iming-iming untuk melakukan pembelian lebih cepat dibandingkan nanti ini kan durable good barang yang bertahan lama jangan ditunda beli sekarang karena kalau dengan pembelian sekarang akan menstimulasi aktivitas ekonomi tadi yang konsumsinya berhenti dibuat lebih bergerak lanjut nah ini gambaran pertumbuhan ekonomi yang kita pantau dan ini tahun 2020 kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama karena rumah yang terdampak terdampak covid turunnya dari biasanya sekitar 5% ke 2,97 di kuartal 2 itu sangat dalam 5 minus 5,32 kuartal 3 sudah mulai membaik kuartal 4 sudah mulai membaik ini yang mau kita jaga nah yang bawah itu komponennya tadi ya konsumsi rumah tangga turun ini komponen-komponennya dari sisi pengeluaran namanya PTP itu bisa dilihat dari konsumsi rumah tangga dari konsumsi pemerintah aktivitas investasi ekspor ekspor keluar impor kita belanja dikurangi kita tambah ekspor dikurangi itu equationnya ya kita lihat tadi konsumsi pemerintah atau APBN digunakan konsumsi pemerintah tapi juga bantu konsumsi rumah tangga jadi masyarakat miskin dan rentan itu konsumsinya dibantu sebagiannya dari transfer pemerintah ke mereka dalam bentuk perlindungan sosial PKH dan sebagian ya sebagian pemerintah juga melakukan investasi bukan hanya dari swasta bentuknya tadi membuat pembangun infrastruktur pengeluaran-pengeluaran investasi itu pengeluaran-pengeluaran produktif yang akan memberikan manfaat tidak hanya di tahun berjalan tapi juga masa yang akan datang itu gambarannya seperti itu lanjut lagi next ini saya ambil dari instagramnya bu menteri jadi kalau tanpa APBN dan PEN program pemulihan ekonomi nasional yang tadi kita buat defisitnya menjadi lebih besar maka dampak COVID akan lebih dalam memukul perekonomian jadi ditahan dengan APBN dan PEN kalau tadi defisitnya melebar dari tadinya 1,76 menjadi 6,1 berarti ada pelebaran sekitar berapa 4% enggak 3,6 dari dari defisitnya 1,7 menjadi 6 4% lebih 4,7 itulah yang kita gunakan untuk nahan jadi kita ngambilnya dari ekonomi menjadi lebih sedikit tapi kita membelanjakannya lebih itu defisitnya melebar ini gambarannya nah tahun 2021 masih kita akan lanjutkan karena kita ingin 2021 pertumbuhan ekonominya sudah positif 5% 5% itu antara lain ya karena baseline-nya lebih rendah di tahun 2020 ingat tadi namanya pertumbuhan itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya rendah kemungkinan untuk naik tinggi itu menjadi lebih terbuka itu namanya low-base atau rebound ada low-base lain di tahun sebelumnya oke lanjut nah ini tadi yang saya sampaikan belanja negara APBN itu bukan hanya masuk ke konsumsi pemerintah tetapi juga ke konsumsi rumah tangga ya juga kepada investasi ada program strategis nasional infrastruktur pembangunan irigasi pembelian sarana-parasarana kesehatan dan sebagainya lanjut kalau dalam konsumsi rumah tangga di breakdown lebih detail karena ada konsumsi makanan dan minuman orang konsumsi makanan minuman turun tetapi ya enggak turun terus karena tetap orang melakukan konsumsi ya itu kontribusinya cukup tinggi 40-an persen konsumsi perumahan ya macam-macam untuk tempat tinggal kesehatan dan pendidikan transportasi dan komunikasi restoran dan hotel pakaian dan alat sekarang kita lihat yang drop-nya sangat dalam ya tadi ya transformasi dan komunikasi komunikasinya itu positif tapi transformasinya drop-nya sangat dalam sehingga secara keseluruhan masih cukup dalam restoran dan hotel ya tadi apa lagi sekarang restoran hotel ya dibatasi lanjut terus nah tadi berdampak juga kekemiskinan karena banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan sebagainya bantuan perlinsos itu menahan sehingga dampaknya tidak kemiskinannya meningkatnya tidak terlalu mungkin saya langsung keselamatan berikut next nah ini contohnya ini hasil simulasi hasil simulasi kalau masyarakat dibagi dari masyarakat termiskin sampai terkaya dibagi 10 karena dibagi 10 itu namanya 10% atau desil 10% termiskin sampai 10% terkaya kita lihat bahwa konsumsinya itu turun ya masyarakat miskin itu 10% termiskin itu turunnya minus 6,8% ini simulasi dari data dari data survei sosial ekonomi nasional ini turun dengan adanya tadi covid pandemi tetapi mereka mendapatkan transfer dari pemerintah ini jenisnya yang dibawah ya transfer mereka mendapat transfernya dikalkulasi di estimasi sekitar 10,9% jadi sebetulnya masyarakat miskin 10% termiskin itu dia dapat net benefit 4% konsumsi mereka jadi kalau kita lihat yang atas itu yang bar itu komposisi dari realisasi perlinsos yang bawah ini diterimanya oleh yang banyak itu dari desil termiskin 10% sampai 5 desil nah yang ke atas harusnya memang tidak dapat tetapi kan kita membuat program-program yang bisa dinikmati semua subsidi kuota internet itu kan buat pelajar anaknya siapa saja yang penting dia pelajar jadi dia mendapatkan nah yang bawah yang kelas sebetulnya yang kelas menengah atas tadi saya sampaikan dia penghasilannya tidak berkurang tapi konsumsinya berkurang konsumsinya berkurang bukan karena penghasilannya berkurang karena dia tidak bisa melakukan aktivitas konsumsi saja makanya savingnya naik gitu kan kira-kira seperti itu ini bahasanya kalau dikombain dengan data dari perbankannya konform situasi itu oke nah inilah yang tadi yang saya sampaikan ini fungsi dari APBN yang kedua tadi melindungi masalah miskin dan kerta lanjut oke nah dari aktivitas investasi masih tertahan orang white and see mau bisnis mau mengeskalasi bisnisnya susah tapi ini sudah mulai membaik kita lihat indikator impor besi dan baja itu sudah mulai meningkat konsumsi semen sudah mulai meningkat mudah-mudahan ini berlanjut survei permintaan kredit dari Bank Indonesia untuk kuartal 1 2021 juga akan meningkat mudah-mudahan ini sudah terus berlanjut next ekspor ya kalau kita lihat grafik kiri atas itu kiri biru kuning yang biru itu ekspor ya yang kuning itu impor aktivitas ekspor sebetulnya meningkat walaupun kurutnya masih tingkat kuartal 4 nya juga sudah mulai meningkat lebih signifikan nah impor nya itu baru mulai meningkat di kuartal keempat pertanyaannya kan pak impor tadi pengurang PDB harusnya kalau dia turun lebih bagus ya tetapi banyak barang impor yang dijadikan barang produksi kalau pabrik-pabrik itu mau melakukan proses produksinya sebagian bahan-bahunya dari impor nah kalau impornya turun berarti gak akan ada produksi ketika impornya naik oh menunjukkan akan ada produksi tadi inline dengan BMI yang saya sebutkan itu ya nah ini kalau kita lihat bulanannya untuk ekspor impor barang pun sudah mulai naik tadi saya sampaikan di awal tentang turisme turisme itu aktivitas ekspor impor turis datang ke Indonesia konsumsi di Indonesia itu dicatatnya sebagai ekspor jasa kalau saya lagi jalan-jalan ke Malaysia saya belanja banyak di Malaysia makan minum belanja bayar hotel dan sebagainya dicatat oleh Malaysia sebagai ekspor jasa gitu kan gitu ya itu beli sofer dan sebagainya nah ini yang kanan atau yang tengah ini ekspor impor barang saja bukan yang biasa ini sudah mulai meningkat jadi kita berharap bahwa perekonomian sudah mulai meningkat next lanjut lagi ini gambaran kalau kita lihat sektoran dampak ke masing-masing sektor berbeda-beda kalau perekonomian itu aktivitasnya diklasifikasikan menurut berapa jenis sektor misalnya informasi dan komunikasi dia justru tumbuh tinggi karena sekarang ini orang lebih banyak konsumsi untuk aktivitas komunikasi informasi IT dan sebagainya saya nggak cukup laptopnya satu saya sekarang gadgetnya lima karena kadang-kadang meeting tiga sekaligus ya tiga aja rumpah ya karena perlu satu untuk kewa-wa-wa-an gitu kan satu buat nyotek buat nyatot buat ketik nah ini kesehatan juga meningkat karena ada penanganan covid pertanian pertanian karena dia aktivitasnya menghasilkan pangan pangan relatif tidak turun permintaannya ya dia masih naik dan yang kedua aktivitas pertanian biasanya di lingkungan yang tidak terpengaruh banyak dari covid gitu kan covid itu kan fenomena perkotaan dia masih meningkat pendidikan ya turun cuman masih tetap berlangsung gitu kan trail estet sedikit turun jasa keuangan tapi yang mengalami pertumbuhan negatif juga banyak industri banyak yang gak bisa berproduksi sekarang sudah mulai memperbaiki sudah mulai bisa dites mulai produksi dengan protokol pertambangan tadi karena demandnya turun perdagangan juga seperti itu konstruksi sebagiannya juga dihentikan maka dia pertumbuhannya negatif tapi tidak terlalu dalam yang sangat dalam biasanya yang terkait dengan turism atau tadi yang terkait dengan mobilitas akomodasi dan makanan minuman akomodasi disini hotel makan minuman disini restoran transportasi dan pergudangan pergudangannya meningkat tapi transformasinya ini oh sorry pergudangannya pun gak terlalu meningkat karena tadi aktivitas ekspor impornya juga ini yang kalau kita lihat gambaran ini artinya covid memberikan dampak yang berbeda kita nanti kembalinya juga akan dengan pattern yang variatif ini dalam kacamata saya kami ekonom melakukan forecast melihat ini semua dan kira-kira ke depan yang akan berubah seperti apa yang akan menjadi seperti apa antisipasi kebijakannya seperti apa lanjut ini hanya yang besar-besar kita sudah mulai melihat tadi misalnya industri pengolahan kontribusi kiperekonomiannya 20% kalau kita lihat PMI sudah mulai naik aktivitas impor bahan baku sudah mulai naik harapannya nanti industri akan naik perdagangan tadi ini penjualan motor mobil unitnya sudah mulai naik lagi mudah-mudahan sudah mulai naik next tadi ini pertanian saya sudah cerita pertambangan juga sudah cerita lanjut saja terus nah terus nah next saja saya skip ini ini hanya summary yang tadi nah ini estimasi kami 2021 kira-kira Indonesia akan tunggu berapa sih yang bawah estimasi oleh beberapa negara beberapa lembaga internasional IMF World Bank EDB terhadap pertumbuhan Indonesia kita melihat faktornya apa sih faktornya yang pertama penularan COVID masih eskalatif di global dan domestik tadi ternyata data terakhir sudah mulai nurun mulai nurun tambahan hariannya tapi secara total berarti dia masih naik tapi grafiknya sudah mulai naik yang kita harapkan grafiknya total itu turun langkah penanganan COVID terus diintensifkan karena ada situasi ini saya selalu optimistik saya ingin menyampaikan COVID itu pasti berakhir walaupun katanya virus itu tidak akan hilang virus itu permutasi dari satu jenis ke empat kalau yang muda-muda biasanya OTG aja anak buah saya itu kena eh kamu kenapa gak rasa apa-apa tapi saya positif yaudah kamu di rumah kerja di rumah di ruangan gak usah interaksi dengan yang lain-lain saya tanya pening enggak gitu kan saya fine-fine aja pak gitu kan karena anak muda gak ada komorbit apa tambahan gangguan kesehatan yang lain tapi kalau ada tambahan gangguan kesehatan yang lain itu bisa harus dirambah nah kalau rumah sakitnya penuh dengan perawatan tenaga kesehatannya stress semuanya stress ini penanganannya menjadi lebih sulit makanya tadi urutan melakukan vaksinasi ketika vaksinasinya vaksinnya constraintnya itu supply urutannya harus benar harus pas sehingga dampaknya optimal ya vaksinasi sudah mulai berjalan ini mudah-mudahan segera eskalatif saya memperkirakan di bulan jubi-jubi aktivitas atau penambahan covidnya sudah akan drop sangat dalam kalau sudah drop sangat dalam babahnya mulai terkendali kita sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi secara lebih baik kalau tidak APBN yang masih kita gunakan tadi untuk melanjutkan penanganan pandemi membantu pemulihan ekonomi ya ini program pennya diperkuat nah yang lain ekonomi kita akan bergerak lebih baik ketika kita melakukan reform efisiensi di ekonomi terjadi tadi ya orang sekarang di Indonesia mau bikin bisnis ada indikator yang dikeluarkan oleh bangunia namanya ease of doing bisnis kemudahan melakukan bisnis ini bahasa sederhananya begini dan ini real saya ingin ceritakan ke teman-teman ada dulu yang yang menempeleng kami dengan cara begini dimana di Indonesia saya mau buka bisnis saya mau invest di Indonesia mengajukan izin melakukan investasi melakukan bisnis saya butuh waktu 288 hari kan gitu kan udah gitu gak haruan harus sodok sana harus sodok sini gak selesai-selesai gak jelas sementara saya datang ke Singapura mau invest lengkap aplikasinya saya tinggal ke toilet balik selesai nah bayangkan kalau orang akan melakukan aktivitas ekonomi aja susah ya gimana aktivitas ekonominya mau meningkat ini yang disebut dengan hurdle dengan hambatan melakukan bisnis ease of doing business kemudahan melakukan usaha kalau orang melakukan usaha susah membuka lapangan pekerjaan susah sementara di Indonesia sekarang banyak tenaga kerja muda terdidik potensial tapi susah mendapatkan pekerjaan yang bisa ini yang ingin kita memudahkan namanya supply side policy supply side constraintnya dihilangkan agar ini terjadi creating decent job masyarakat tadi bisa bekerja mendapatkan penghasilan lebih baik kalau menghasilkan penghasilan lebih baik dia bisa mendapatkan konsumsi lebih baik penghasilannya meningkat konsumsinya meningkat di dalam perekonomian pertumbuhannya akan lebih ketika pertumbuhan makin baik dan makin cepat maka kita meraih negara pendapatan tinggi lebih cepat nah ini yang kita lakukan kalau bahasa bu menteri saya ingin menyampaikan ke teman-teman saat yang paling baik melakukan reform itu saat besi masih panas besi sangat mudah dibentuk ketika lagi panas ketika kita lagi situasi sulit itu mempropos reform jauh lebih mudah dibandingkan situasi tidak ada apa-apa kok harus dirubah Pak Amir kalau dalam situasi sulit kita tahu semua kita ternyata sistem kesehatannya perlu diperbaiki sistem pendidikannya perlu diperbaiki dalam situasi saat ini iklim usahanya harus diperbaiki kenapa investasi susah masuk ke Indonesia situasi saat ini dan kita sudah mulai dengan undang-undang cipta kerja dan kita sudah membangun juga namanya SBM di Indonesia mudah-mudahan ini akan membuka tadi mempermudah ease of business-nya iklim perusahaannya sehingga penciptakan kerja dan investasi akan terjadi di Indonesia nah kalau produksi di Indonesia makin baik makin mudah makin efisien kita punya dasar daya saing ekspor ini terkira-kira gambaran sederhananya seperti itu oke next masih ada kayaknya masih banyak nih cerita saya ini 2020 2021 yang kita ingin gunakan sebagai another game changer 2020 ada game changer yang kita tidak harapkan tiba-tiba muncul COVID nah sekarang kita buat anti game changer yang pertama intervensi kesehatan tadi vaksinasi saya tidak tahu teman-teman sudah mulai punya dapat jadwal vaksinasinya saya sudah vaksinasi yang pertama selain depan vaksinasi yang kedua yang kedua ada survival and recovery tadi tetap perlindungan sosialnya yang kedua melindungi kesenambungan bisnis tadi kita ingin coba di saat yang sama yang ketiga kita melakukan perbaikan dari sisi yang disebut dengan deformasi kalau teman-teman mau belajar mengenai pertumbuhan ekonomi mungkin bisa dicek banyak juga di youtube mengenai growth theory capital labor dan total factor of productivity atau produktivitas atau cara kerja jadi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi ya kita meningkatkan kapital kita kita sudah mulai 5 tahun yang terakhir dengan infrastruktur kenapa infrastruktur karena inilah yang membuat membedakan suatu wilayah maju dengan wilayah yang tertinggal Jabodetabek itu maju kalau di dia sebuah negara dia negara maju karena dia infrastrukturnya sudah very well developed daerah di pinggiran kurang well developed luar jawa kurang well developed ini yang kita ingin lakukan padahal source of growth ada di mana-mana sehingga yang ingin dibangun konektivitas sehingga pusat-pusat pertumbuhan itu connected dan memberikan multiplayer itu sudah dilakukan 5 tahun pemimpinan yang pertama Pak Jokowi dan mau dilanjutkan karena memberikan dampak itu harus tuntas kalau bangun jalan belum nyambung belum bisa bermanfaat begitu sudah mulai nyambung aktivitas ekonominya akan terbangun dan dia akan membuat multiplayer yang lebih tinggi ini connectivity yang pertama termasuk NNC dan IT komunikasi oke ini harus dilanjutkan yang kedua labernya dan Indonesia itu sekarang lagi dalam posisi penduduk usia muda artinya sumber daya labor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih akan muncul terus yang disebut dengan bonus demograhan dan Indonesia bukan hanya muda terdiri yang dibutuhkan tadi yaudah kalau gitu itu butuh tenaga pekerjaan yang decent yang layak gitu kan bukan segmata pekerjaan nah itu berarti harus creating job harus butuh investasi gitu untuk creating job tadi ya dua nah yang ketiga adopsi dengan mesin yang lebih baik dengan produktif kalau tiga aspek ini dapat ekonomi 6% 7% itu bukan sesuatu yang yang luar biasa itu sesuatu yang achievable nah ini yang kita harapkan kita memang merencanakan ini bahkan sebelum covid nah kita menggunakan covid sebagai pemulihan ekonomi sekaligus waktu atau momentum melakukan reform next saya akan tutup mungkin satu slide lagi ini hanya APBN mungkin saya lewatkan aja next next ini PEN yang tahun 2021 next ini tadi Omnibus berbagai macam yang kita adres agar lebih mudah next nah saya akan tutup dengan ini saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya mungkin Pak Budi dulu 98 angkatan-angkatan saya ketika dimudi 98 reformasi reform nah biasanya kita bisa memanfaatkan momentum krisis itu menjadi momentum reform setelah krisis Asian Financial Crisis bangunan kenegaraan kita mulai tertarang dengan reformasi tantangan politik yang lebih demografi tata global perbankan keuangan negara bahkan global financial krisis pun menghasilkan tata kola selain keuangan ASSK komite stabilitas sektor keuangan OJK nah COVID-19 pun kita mulai dengan cipta kerja dengan SWF investasi kita akan melanjutkan pembangunan infrastrukturnya meningkatkan SDM harapannya ini semua tadi ya kalau lima arahan strategis presiden itu hardware-nya pembangunan infrastruktur sudah software-nya tadi reformasi birokrasi penyederaan regulasi itu dimulai dengan cipta kerja kita sedang siapkan untuk sektor keuangannya brandware-nya orangnya itu juga kita reform tadi dengan kualitas beraya manusia ini sebetulnya sudah menjadi prioritas yang pertama sejak tahun 2019 ini lima tahun kedua pemerintahan harapannya kalau ini semua kita bisa menghasilkan dengan fondasi yang baru Indonesia itu ready untuk melakukan transformasi ekonominya dari ekonomi kelas kelas maju mungkin itu saya akan tutup sampai disini silahkan kalau masih kita diskusikan terima kasih banyak teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Karina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat insight sekali ya Pak Amir materi dari Pak Amir tadi membahas mengenai pandemi atau lagi penerangan COVID yang masih sangat eskalatif dan sangat mempengaruhi ekonomi dunia maupun di Indonesia serta tadi menarik sekali bermisalannya yang besi masih panas sehingga saat masih panas mudah dibentuk seperti sekarang saat keadaan sulit semuanya kita reformasi agar menjadi lebih baik di berbagai bidang seperti itu selanjutnya ini merupakan sesi diskusi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan untuk bertanya melalui slide.com kita bisa cek di slide.com ini teman-teman sudah mulai banyak pertanyaan menarik sekali dari pertanyaan yang paling atas ada bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan skenario perekonomian yang bersifat makro dimana banyak orang yang menganggap skenario perekonomian yang dibuat bersifat merugikan masyarakat ditambah lagi citra pemerintah yang akhir-akhir ini dinilai cukup buruk di mata masyarakat bagaimana Pak Amir mungkin boleh untuk diberi tanggapan atau dijawaban Pak oke Pak Karina ini pertanyaan pertama langsung membunjang gitu ya iya Pak mungkin ini di like sama tujuh orang ini kayaknya banyak yang tertarik juga Pak saya setuju gini saya akan mulai saya teknokrat saya teknokrat dan saya tahu persis saya tahu persis bahwa satu gagasan itu sama-sama teknokratis pun kita bisa punya pilihan kita bisa bergembang gitu kan apalagi secara politik pilihan politik juga diperdebatkan makanya saya selalu ingin mengatakan APBN itu hasil konsensus politik APBN gak mungkin diketok tanpa didiskusikan di TPN gitu ya jadi kami selalu dan kami sebagai teknokrat apalagi teknokrat yang ada di dalam pemerintahan di dalam pemerintahan gitu cara berpikir kita opsi-opsi itu ada opsi yang ideal in the short term and long term dan doable ada yang ideal tetapi tidak bisa dilakukan sekarang next ada yang kurang ideal nah cara kita melakukan ya tadi kami di Menteri Anbuangan melakukannya dengan assessment dengan analisis nah kalau kita diskusinya analisis dengan analisis itu setara cuman sekarang I let you know gitu kan Mbak Karina lebih banyak membaca paper atau membaca status membaca software artinya ini ada situasi yang gak setara ada situasi yang gak setara dalam konteks komunikasi publik PR pemerintah itu susah saya mau dapatkan kesempatan kayak gini karena gini saya kalau lagi ribet di dapur saya kan gak dandan kalau saya lagi ribet cooking disuruh ngomong ke publik gitu kan kan susah gitu kan ini ini sementara kalau yang ngomong ke publik belum tentu tahu resep masakan di cookingnya ini hal-hal yang kadang-kadang noise-nya sangat tinggi saya ingin mengatakan saya bukan men-defense saya kalau masuk ke forum dan forum ilmiah saya lebih nyaman karena saya akademik saya bukan ahli komunikasi gitu kan jadi makanya kalau kita mau diskusinya akan diskusi akademik dan saya coba membiasakan saya nih sekali lagi saya ngomong saya agak egoistis memang tapi saya ingin menyampaikan banyak dari polisi pemerintah yang harus saya tuliskan dan kalau saya komunikasikannya dalam komunikasi yang saya bukan ditugaskan dalam komunikasi yang tadi tetapi komunikasi yang dalam paper dalam buku dalam itu saya tuliskan karena bagian ini buat saya itu juga saya mengikat ilmunya tetapi bagian yang lain bahwa ingin menunjukkan bahwa kita melakukan assessment dengan rigorous dengan high quality standard bukan kaleng-kaleng policy yang dibuat oleh pemerintah itu policy yang bukan kaleng-kaleng yang kedua tapi kan ada level implementasi Pak kok tiba-tiba ada korupsi apakah berarti policy yang bagus berimplikasi tanpa ada korupsi kan tidak selalu korupsi itu masalah implementasi gitu kan gitu kan ini saya ingin menyampaikan level itu tuh level yang sangat berat tapi saya ingin menyampaikan nah lebih complicated lagi kalau komunikasinya sudah komunikasi politik buat oposisi tidak ada yang buat oposisi kadang gata kadang gala nih karena kalau proses diskusinya gak setara tadi sering kali atau kadang gala tidak ada yang yang positif dari pemerintah semuanya negatif karena semua hal bisa dilihat gelas yang separuh isi bisa dilihat separuh kosong dalam dalam komunikasi politik ini bisa diolah kan gitu kan itu mungkin Mbak Karina jadi memang ini bukan sesuatu yang sederhana tapi saya ingin mengatakan bahwa kontestasi dalam membuat kebijakan diskus diskursus dalam membuat kebijakan itu selalu selalu ada 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 proskonnya ada proskonnya belum lagi kadang-kadang saya ingin mengatakan oh temen yang di luar sana dulu saya juga sering begitu kan ketika saya belum di pemerintahan oh kayaknya Muhammad Salah nendang pulang gak jadi masuk wajah wuh wuh sorry keluar katanya wuh gitu kan kualitasnya Muhammad Salah penonton itu jauh merasa lebih hebat gitu kan walaupun saya ingin mengatakan di pemerintahan juga kita selalu melakukan perbaikan perbaikan tentu namanya citra itu satu aspek yang lain buat temen-temen yang belajar komunikasi citra itu bisa dipoles citra itu dipoles kalau saya tampil ya apa adanya gitu kan gak usah dipoles poles mungkin sederhananya begitu tapi tapi ini sekali lagi ya ini ini masalah yang pertama ini masalah yang gak sederhana gak sederhana dan dan tidak mudah untuk di di komunikasikan mungkin mungkin seperti itu saya mohon maaf tadi kita pulosan kata-katanya gak apa-apa baik Pak berarti intinya pemerintah itu sebenarnya menyiapkan strategi-strategi yang memang berdasar data dan sudah banyak pertimbangan gitu ya Pak seperti itu ya teman-teman jawabannya satu hal satu hal satu hal buat teknokrat kayak saya saya berpikirnya long term long term jadi tapi buat politisi mohon maaf to be reelected maybe the the first objective right this is fair saya bilang begini fair kan gitu kan tapi buat teknokrat kayak saya itu kan gak ya bukan hanya saya teman-teman banyak yang lain dan berpikirnya ya bagaimana sih makanya saya selalu menyampaikan menceritakan rencana jangka panjang itu penting karena itu gak tergambar nanti harusnya kan kita punya rencana jangka panjang baru ada peruntutan pecahan-pecahan jangka menengah dan jangka penting konsistensi itu yang diuji konsistensi itu yang diuji makanya kadang-kadang kadang-kadang mohon maaf ya saya pernah pernah menyampaikan bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara maju di sekitar 2036 dengan hitungan pendapatan per kapitanya itu 12 ribuan itu standar di di kalau US dollar per kapita ada yang salah hitung itu pejabat kementerian diajarin matematika dulu padahal ini hitungan gajian dari riset kita di kemenju di Bapak Penas yang ngomong itu gak ngerti terminologi itu pendapatan per kapita kalau ngitung ini ada ada ngomong 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 per kapita itu kan dibagi kalau ada pertumbuhan ekonomi nominalnya dibagi kan penduduknya pertumbuhannya berapa nah yang gini-gini kan gak sederhana gak sederhana memang dan ngomongin kayak gini kan saya menyampaikan ya seperti yang kita pahami cuman diterimanya kan mungkin enggak coba dihitung kalau pertumbuhannya dikalkan gini aja enggak nyampe segitu pejabat kementerian keuangan diajarin hitung dulu padahal yang kita omongin adalah terminologi ekonomi dia ngomong terminologi matematik yang dia enggak tapi kan yang ke publik di luar oh pejabat kementerian keuangan gak bisa matematik eh gaman gini-gini saya belajar serius oke baik berarti bisa juga terjadi ini ya Pak perbedaan terminologi makanya menimbulkan kesalahpahaman dan kayak terkesan buruk padahal sebenarnya baik cuma kurang dipahami aja gitu ya Pak ya karena sekarang semua orang bisa jadi pembawa berita dan penulis berita tanpa harus ada editor ya enggak ada di mana redaksinya gitu ya Pak oke menarik sekali pembahasannya mungkin kayaknya kita lanjut lagi Pak karena masih banyak yang menarik untuk dibahas sepertinya Pak yang kedua ini dapat 8 likes Pak banyak yang tertarik juga pertanyaannya selain ekspor apakah bursa dan sovereign wealth fund dapat mendongkrak perekonomian negara apabila bisa bagaimana kedua hal tersebut bisa mendongkrak perekonomian negara dan seberapa besar dampak yang dibawa oleh kedua hal tersebut Pak oke ini ya satu-satu satu-satu tadi pertanyaannya ada ada bursa ada sovereign wealth fund jadi gini saya mulai dari bursa dulu deh bursa ya saya kasih ilustrasi yang sederhana saya anak petani modal saya di rumah warisannya hanya sawah gitu kan padahal saya belajarnya teknik mesin belajarnya teknik mesin gitu kan teknik mesin saya membuatnya bukan bukan hanya memakai sawah saja tetapi saya mau membuat pabrik industri hasil sawah kan gitu kan oke kalau saya hanya mengandalkan mengandalkan modal sawah warisan saya tidak cukup untuk beli mesin saya perlu orang ketika saya membuat perusahaan itu saya perlu orang lain orang lain itu bisa saya ajak menjadi sama-sama pemilik atau mudah kita buat namanya IPO saham gitu ya maka muncul bursa saham saya dijual di bursa sederhana oh dari jual saham di bursa saya punya modal modal untuk membangun perusahaannya jadi tadi munculnya bursa untuk memfasilitasi teman-teman yang gak mau peduli dengan aktivitas produksinya tetapi punya uang punya instrumen investasinya dalam bentuk saham gitu ya itu satu artinya itu menjebatani antara investor dengan produsen yang memiliki kebutuhan nah sekarang sovereign wealth fund banyak orang di luar sana yang ingin masuk ke Indonesia itu selama ini alat investasinya hanya menggunakan instrumen beli bonnya pemerintah ya kan atau beli bonnya BUMN jadi kalau PLN mau menaikkan produksinya atau pertamina mau buka ladang minyak di negara lain dia butuh tambahan dia ngeluarin bon bon itu surat utang nah sekarang dengan adanya sovereign wealth fund pemerintah ngajakin eh masuk ke Indonesia tapi instrumennya bukan instrumennya adalah ekuitas kayak saham tadi you ikut terlibat invest melalui sovereign wealth fund nya Indonesia untuk mendanai infrastruktur untuk mendanai yang lain-lain sederhananya seperti ini nah bayangkan kalau antara orang yang memiliki dana kemampuan dana mau invest gak nyambung karena mau bikin usaha jadi susah tapi kalau sekarang ada you gak usah pusingkan pendanaannya ini ada mekanismenya dan ini pemerintah ikut terlibat sehingga ada secure-nya disana ada sisi keamanannya lebih terjamin orang akan masuk nah kira-kira pertanyaan sederhananya orang yang invest itu biasanya yang mencari investasi dia kan yang kelebihan orang yang punya kelebihan dana itu biasanya yang income-nya lebih banyak kalau Indonesia masih middle income ya kan itu baru cukup untuk konsumsi saving-nya masih sedikit sementara negara-negara di luar sana di Timur Tengah di Eropa yang sudah high income sudah punya sistem dana pensiur yang memadai mereka punya huge money mereka mau invest kemana kalau mau mereka taruh di perbankannya di Eropa suku bunganya negatif pasti nyari negara yang berkembangkan gitu kan nah kalau instrumennya hanya ekuitas eh sorry hanya board itu terbatas nah sekarang dibuka instrumennya dengan ekuitas sehingga kita harapkan investasi akan lebih banyak masuk ke Indonesia sehingga tadi creating supply ekonominya menjadi lebih cepat momentumnya ini ada gitu kira-kira seperti itu ya jadi gambaran sederhananya seperti itu mempertemukan antara money owners dengan business owners oke nah dalam secara makronya kalau ini terjadi ya akan lebih baik saya kasih sederhana misalnya contoh misalnya Tesla kemarin mau masuk Indonesia akhirnya katanya bikinnya di India tapi mungkin masih punya peluang masuk Indonesia karena di Indonesia kita punya apa nikelnya tambang nikel terbesar di Indonesia di dunia di Indonesia nah kita berharap mereka Tesla mau masuk ke Indonesia bangun industri baterai di Indonesia jangan di karena kalau bangunnya di Indonesia benefitnya akan jauh lebih besar berbandingan di India kalau kita hanya jualan bahan bagunya terus diproduksi di India nanti balik lagi sebagian ke dunia dijual sebagian di Indonesia itu value editnya ada di India walaupun dengan begitu pun Indonesia itu terlibat di dalam creating tapi kalau di Indonesia dia akan mendapatkan benefit yang lebih besar apalagi tadi tenaga kerja di Indonesia sekarang lagi banyak-banyak mungkin begitu ya sederhananya ya saya ilustrasinya seperti ini makanya kalau kita mempermudah investasi itu dalam konteks membangun percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mudah-mudahan mudah-mudahan clear yang saya sampaikan baik Pak itu Tuan-Tuan mudah-mudahan membantu memberikan gambarannya atas pertanyaan bagaimana kedua hal susah mendongkrak gitu ya bertemukan tadi money owner dengan bisnis owner ya Pak iya seperti itu Tuan-Tuan baik ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak ada dua yang likesnya sama kira-kira Pak atas satu yang bawah ya mungkin kita mau ada yang atas dulu kali ya Pak apakah BKF memiliki master plan dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia bagaimana cara BKF menyesuaikan dengan keadaan politik negara yang dinamis oke institusi BKF itu institusi di dalam kementerian keuangan tadi saya sebutkan kita itu ting-tangnya lah BKF sering menyampaikan bahkan sentral minister otaknya menteri keuangan nah master plannya itu ya tentu bukan hanya menjadi master plan kementerian keuangan kita kan dengan kementerian lain bekerja sama yang dilakukan dalam dokumentasi pemerintahan itu kita punya namanya RPGMM ada sebetulnya RPGP rencana pembangunan jangka panjang itu biasanya cyclingnya 25 tahun sekali kita kan nah dipecah-pecah dalam 5 tahunan namanya RPGMM rencana pembangunan jangka menengah oke nah dari 5 tahun itu dipecah menjadi setiap tahun setiap tahun namanya RKP rencana kerja pemerintah nah kalau sudah jadi rencana kerja pemerintah tambahan rencana kerjanya namanya APBN anggaran pendapatan dan belanja negara karena APBN itu tahunan jadi kalau sudah ada rencananya dianggarkan RPGMM RPGP RPGMM RKP itu Bapak Nas gitu kan APBN Kementerian Keuangan tapi ini semua ya ini konsensus rakyat melalui wakilnya melalui pemerintahan eksekutif dan legis RPGMM diketop juga oleh apa disetujui didiskusikan RKP diketop oleh APBN ya bersamaan dengan APBN itu ceritanya ya jadi nah gagasan itu ya tadi karena kita diminta melakukan proses assessment analisis gitu ya ya kami juga nanya ke teman-teman di UGM teman-teman di UGI dimana saja kita buat kajian salah satu yang mendasari di kita saya ingin menyampaikan sebutan atau istilah yang disebut research based policy atau evident based policy jadi kebijakan itu dibuat berbasis research berbasis analisis yang menang termasuk rencana pembangunan apa yang menjadi prioritas gitu kan dan seterusnya dan seterusnya itu yang APBN secara keseluruhannya dia sebetulnya instrumen kebijakan bahkan pajak pun instrumen kebijakan mana yang di taxing harus membayar pajak dan mana yang dibebaskan itu kebijakan belanja kenapa ini dibelanjakan kesini ini dibelanjakan kesini itu kebijakan kebijakan itu ada yang diatur melalui konstitusi ada yang melalui undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri keuangan peraturan menteri teknis itu kebijakan contoh yang diatur dengan konstitusi belanja pendidikan 20% anggaran pendidikan 20% dari belanja negara itu melalui konstitusi jadi jadi master plan ya mungkin bisa kita katakan rbjmn rbjmn yang dibangun tahun 2020 sampai 2024 tahun 2020 melakukan terjadi perubahan yang sangat radikal ya kita adjust nanti dua tahun lagi biasanya ada mid review dua tahun lagi tapi sementara ini penyesuaiannya melalui apa rencana kerja tahun lagi tapi kita tahu tadi long termnya sebetulnya kita mau menuju menjadi negara maju menjadi negara kalau selalu ada adjustment ada updating ada renew dari adjustment dari rencana yang ada dari master plan yang ada 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 perencanaan perencanaan ada fine tuning ada monet jadi kalau dalam cycle nya itu selalu ada planning budgeting implementation ada pertanggung jawaban jadi kalau saya kasih cerita ke teman-teman semuanya ya ini ini bulan apa sih Maret kementerian keuangan hidup di 3 dunia saat ini kita sedang di audit APBN 2019 2019 saya belum tuntas ini belum ada audit reportnya teman-teman BPK lagi audit kita jadi kita mempertanggung jawabkan 2019 laporan keuangan pemerintah pusat di 2020 kita lagi di audit APBN 2020 di 2021 nya kita sedang menjalankan mengimplementasikan di saat yang sama sekarang Mbak Karina dan teman-teman semuanya kami sedang menyiapkan namanya kerangka ekonomi makro 1 indikatif APBN 2020 dan itu sudah kita mulai sejak akhir tahunan jadi proses cycle nya berarti itu nanti di bulan Mei kita kirimkan dokumennya ke TPR dibahas gitu kan pembahasan tahap pertama terus nanti diperbaiki bulan Agustus tanggal 16 biasanya kita kirimkan ke TPR ke uangan Agustus itu dibahas sampai akhir Oktober jadi APBN 2022 dilaksanakan mulai Januari 2020 nah tadi ini kan tahunan kenapa dipotong tahunan kalau secara kontek biar bisa dipertanggungjawab tapi sebetulnya tidak bisa dipotong tahunan itu terus tidak ada keberlanjutan dari yang kemarin dan rencana ke depan ini yang mau kita buat dan makanya polisi-polisi itu antara change kebaruan dan kontinuitas dari yang sebelumnya harus dilakukan tapi ini tadi saya sering saya sering berselorong kalau kita kemarin sudah bangun pelabuhannya tahun ini mau bangun jalannya ya jangan sampai jalannya nggak dibangun kalau nggak dibangun pelabuhan nggak ada tempat jalan masuknya ya hanya jadi tempat mancing kan gitu nah itu dampak seperti itu nah ini dalam proses pembangunan tadi perlu perlu apa perencanaan atau master plan tapi intinya itu ada dokumen formalnya ada RBJMN ini boleh dibaca bahkan mungkin di negara-negara lain sudah mulai dokumen-dokumen kayak gitu dibentuknya dalam format video ada yang pernah cerita video di Singapura bahkan di Singapura negaranya segitu ya di video kan nanti yang tadinya sekarang ini lahan apa nanti tahun depan jadi apa itu kan bisa jadi seperti itu tapi dalam perencanaan kita itu mudah-mudahan menjawab dari angin omos penjelasannya lengkap sekali oh iya pak ini masih ada sisa waktu tiga menit apakah ingin menjawab satu pertanyaan lagi pak oke disini ada pertanyaan dari disini ada pertanyaan dari Faruk apakah ada strategi revenge atau balas dendam terutama dari kebijakan fiskal saat nanti pandemi sudah meredah apa itu maksudnya revenge balas dendam mungkin dari penanya boleh kalau Onik menjelaskan Faruk boleh jelaskan apa yang dibuat strategi balas dendam ya halo pak selamat siang pak Hidayat nama saya Faruk maksud dari pertanyaan saya begini sih pak tadi kan sempat bapak sampaikan terkait kebijakan saat pandemi itu dimulai jadi kan kebijakannya itu bersifat survival untuk bertahan ya seperti itu ya pak nanti apakah ketika pandemi sudah meredah atau bahkan berakhir apakah nanti akan ada kebijakan yang bersifat nanti untuk habis-habisan untuk meningkatkan apa ya yang kemarin seharusnya itu di 2020 itu kan meningkat begitu pak perekonomian di Indonesia apakah nanti akan ada kebijakan yang untuk mengambil kesempatan yang kemarin di 2020 begitu pak oke pertanyaan menarik jadi mungkin istilahnya bukan bukan defense ya kita lebih suka menggunakan istilah misalnya tahun ini kita pakai ceritanya recovery and reform karena kita ingin recover dari dari situasi pandeminya di saat yang sama kita melakukan reform itu jangan ditunda karena kalau tadi saya sampaikan besi lebih mudah ketika sedang panas jadi ketika waktu itu kita saya ingin cerita ketika lagi kenting-kentingnya itu bulan puasa kita meeting ya kadang-kadang mencari gagasan itu sampai menjelang sahur gitu habis subuh ya mulai lagi karena kita memang lagi dibutuhkan untuk mendapatkan rencana yang baik merespon yang baik karena kita tahu kalau responnya terlambat itu kita kehilangan oportunitas nah gini mas baru ketika situasinya lagi uncertain lagi followed yang paling baik yang dilakukan dalam strategi kebijakannya yang namanya stabilisasi stabilisasi tetapi tadi saya ingin sampaikan stabilisasi di saat yang sama kita building foundation yang disebut accelerate growth-nya tadi saya ingin menyampaikan ya gainnya produktivitas gain yang kita dapatkan kalau kita membuat reformnya struktural kemudahan-kemudahan melakukan investasi polisinya seperti itu kan kalau pemerintah hanya mengandalkan investasi pemerintah kita punya keterbatasan tapi kalau yang investasi itu masyarakat gitu kan itu peluangnya source-nya jauh lebih besar nah yang kita lakukan adalah kita buka kesempatan itu menjadi lebih mudah gitu transaksi menjadi lebih mudah ini yang yang disebut dengan productivity gain nah kita lebih melihatnya tadi bukan revenge tapi accelerated pertumbuhan ekonominya menjadi lebih cepat kalau dulu kita pengen sebelum reform kita sebetulnya sebelum covid sebetulnya sudah menginginkan kita mau menaik ke 6% dan sebetulnya tanda-tandanya sudah mulai muncul karena sudah mulai ada perbaikan-perbaikan kalau kita lihat 2019 memang agak tertekan karena ada trade war 2020 tadi yang kita harapkan sudah mulai bounce back untuk lebih tinggi ternyata ada top win ya ini kayak semacam break tetapi kita gak menginginkan break ini merusak break ini tadi saya ingin sampaikan menjadi bagian dari oke kita fokus ke hal-hal yang reform yang kemarin PR-nya belum selesai di saat yang sama kita recover kita bertahan yang tadi saya bilang survival kita berharap kita survive begitu kita survive bukan lesudah justru semangatnya menjadi makin baik nah itu yang kita harapkan mungkin kalau dengan bahasa balas dendam mungkin gak terlalu cocok tapi kita pakunya tadi akselerasi recovery reform akselerasi atau bahasa yang sering kita pakai juga transforming the economy transformasi ekonomi kita masuk ke kelas yang lebih kan saya diajarin dulu sama mentor saya kalau kamu mau jadi orang besar ya berpikirlah jadi orang besar melakukan kebiasaan-kebiasaan orang besar kebiasaan orang besar itu ya berpikir besar rajin gitu kan menghadapi masalah tidak nervous gitu kan tapi berpikir solusinya ini kan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu naik kelas gitu kan kalau anak SG secara berpikirnya sama seperti anak mahasiswa ya akan jadi mahasiswa tapi kalau mahasiswa berpikirnya masih kayak aneh SD nah itu ketinggalan mungkin begitu mas Orang jadi kita melihat membayangkan masa depan Indonesia itu akan seperti apa bahkan tadi sekali lagi ini buat para policymaker ada disruption teknologi digital segala macam itu kan menjadi tantangan yang tadinya kita gak pernah gak pernah pikirkan sekarang menjadi sangat mungkin dan harusnya kalau kita mampu berpikir itu dan mengkonversi pemikiran itu menjadi realisasi gitu realitas ini yang akan terjadi membuat narasi narasi pembangunan itu ya seperti 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 saya menyampaikan bahwa 2045 Indonesia negara mas kenapa dibilih 2045 memudahkan komunikasi setahun Indonesia 2036 kan jadi susah orang terus gak langsung 100 tahun Indonesia merdeka kita menjadi negara mas coba kita gambarkan itu kan pemudahkan tadi kita mulai melakukan hitungan teknokratisnya dipakage dengan bentuk komunikasi mungkin begitu teman-teman semuanya saya sekali lagi saya kalau suruh ngajar semangat tapi ini sebentar lagi saya harus presentasi ke tempat lain yang lain gitu gitu ya Mbak Garita teman-teman semuanya terima kasih banyak kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di BGM mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas baik terima kasih Pak Amir atas diskusinya dan jawabannya yang luar biasa terima kasih juga Pak Amir sudah meluangkan waktunya hingga dapat hadir dan mengisi kuliah tamu pada hari ini sebelum kita akhiri mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Pak sesi yang akan dipandu oleh asisten dosen ya disini kan terima kasih atas waktunya Mbak Karina jadi disini ada lima slide nantinya teman-teman tolong dijaga dulu ya posenya biar dapat foto paling baik bisa kita mulai dulu dari slide pertama 1 2 3 sekarang ke slide 2 slide ke 3 slide ke 4 slide terakhir 1 2 3 terima kasih teman-teman atas waktunya waktunya saya kembalikan ke Karina lagi oke baik terima kasih mas sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amir atas waktu dan ilmunya hari ini lalu saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini dan mengikuti kuliah tamu semoga kuliah ini dapat menambah ilmu dan juga pemahaman dari teman-teman dan kita semuanya sekian acara hari ini sekian dari saya saya juga memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang-kurang terima kasih pada hadirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matanuan sangat Pak Amir sabi-sabi tadi kalau izin Pak Budi kebetulan agak rapat jadi di tengah jalan tadi beliau pindah ruang sabi-sabi jaga